Kalau dari sisi penumpang nih Pak ya, dari kacamata penumpang kan itu standar lah dimana-mana kan mereka maunya bersih, kemudian wangi, kemudian staff yang melayani juga gak jutek gitu. Udah kita susah bayar tiketnya, dilayani jutek, mana delay pula kan. Gak dikasih kompensasi lagi. Gak ada kompensasi lagi, lapar pula, mesti belajar lagi gitu. Jadi kan merana banget nih para penumpang, jadi Pak GM ya gak apa-apa lah kita, kali ini momen susah-susah loh dapet Pak GM. Jadi sekalian aja ditumpahin semua disini. Gak apa-apa ya Pak, wanya dia. Lagi Anda bersama saya, Ida Nurharis, di Ida Ida bersama podcast Rakyat Sulsel. Kemarin kan waktu saya bersama Ibu Indira kan saya ngomong nih kayaknya ini menjelang Desember, tamu kita cewek semua, ibu-ibu semua. Tapi ternyata, ya ada nice surprise lah kali ini ya. Dan itu ada hubungannya juga dengan, gak jauh-jauh lah dengan cuaca dan penerbangan, ya mungkin udah bisa ketebak. Pak, hari ini apa kabar Pak Wahyudi? Terima kasih Ibu Ida, baik. Baik? Nah hari ini baik, dan minum seolah-olah selalu sebaik. Selalu sehat ya Pak. Tapi tadi Bapak katanya ada kendala nih dari airport menuju ke sini. Kan Bapak langsung dari kantor ya? Dari airport ya. Ya, Ida tadi disampaikan bahwa harusnya saya datang ke Rakyat Sulsel untuk melakukan podcast ini jam 3 sebelumnya. Tapi ternyata di jalan macet total karena terjadi banjir di mana-mana. Ya namun akses menuju dari bandara masih tetap normal. Namun lingkungan memang banyak yang banjir. Tadi saya sempat masuk tol, sepeda motor aja masih udah diperbolehkan untuk masuk ke jalan tol. Oh jadi sekarang ini sepeda motor bisa masuk tol sekarang nih? Ya, tadi barang saya sama sepeda motor cukup banyak. Yang Bapak bilang banjir di depan bandara itu di sebelum mana Pak? Jadi di daerah underpass kabupaten Mandai ya kalau di situ ya. Oh yang ada underpass itu. Karena memang dia di bawah. Sampai jalan poros, poros menuju Toraja, Maros itu banjir semua itu. Iya denger-denger apa ada jalur yang udah kayak sungai itu derasnya baru, baru mana? Baru pangkep kayaknya pangkep, pangkep. Iya, jadi semuanya semoga waspada selalu karena iklim lagi memang, ya udah memang waktunya sih November, Desember itu. Ya, kita semuanya serba harus hati-hati, ekstra hati-hati, khususnya perjalanan darat. Iya. Tapi kalau udara gimana Pak? Udara untuk November, Desember ini memang dari BMKG juga sudah menyampaikan informasi. Memang akan ada cuaca yang cukup ekstrim ya untuk penerbangan maupun untuk perjalanan laut kalau nggak salah. Ini membawa dari BMKG. Namun tetap tidak perlu dikhawatirkan karena memang pesawat yang terbang itu dipastikan mereka laik untuk terbang. Sedangkan kalau terpengaruh dengan cuaca, pastinya sudah ada ketentuan-ketentuan yang memang harus diikuti. Jadi kalau memang jarak pandang untuk penerbangan itu safe-nya di angka 2.500 sampai ke atas, nah itu memang tidak perlu dikhawatirkan. Artinya pesawat masih bisa diperbolehkan. Tapi kalau di bawah itu, pastinya juga mereka tidak akan melakukan penerbangan. Jadi menurut kami ya, menurut kami penerbangan dalam cuaca yang kurang baik atau agak ekstrim saat ini, kami saya rasa tidak perlu dikhawatirkan karena memang kita mempunyai aturan-aturan atau prosedur untuk melakukan penerbangan. Dengan cuaca yang seperti ini Pak hari ini, ada penerbangan yang delay atau cancel? Oke, tadi waktu saya berangkat dari airport agak terlambat makanya karena mengurusin pesawat-pesawat yang delay ini. Tadi ketika saya berangkat ke sini, itu sudah 8 pesawat yang delay ya. Ada Garuda tujuan Palu, City Link tujuan Jakarta, terus Lion JT berapa itu tujuan Semarang dan Balikpapan. Nah itu juga terjadi keterlambatan. Bahkan sampai ada penundaan yang tidak ada batas waktunya. Artinya menunggu cuaca ini benar-benar clear baru mereka akan melakukan penerbangan. Ini khusus untuk penumpang yang suka ngomel-ngomel, kalau flight-nya delay ya Pak ya. Dia tidak tahu tuh bahwa dibalik delay itu ternyata banyak sekali pertimbangan yang justru demi keselamatan penumpang ya Pak? Pasti, pasti. Pilotnya juga kan manusia juga. Kalau mereka mau melakukan penerbangan, kalau mereka pikir ini tidak safe dan melanggar peraturan, mereka juga tidak akan melakukan penerbangan. Saya sangat meyakiniin itu. Ya, makanya kalau dengan teman-teman atau mitra kita yang melakukan kegiatan penerbangan terus terjadi delay, ya harus sabar memang terkecuali memang delay-nya yang tidak mendapatkan informasi yang jelas. Tapi kalau terkait dengan bad weather, saya rasa para penumpang banyak yang menerima lah. Kalau dilihat angka kecelakaan udara Pak di tahun 2022 ini, ada penurunan atau peningkatan dibanding tahun 2021? Dibanding 2021 terjadi penurunan. Kalau untuk Tia sampai saat ini, mudah-mudahan selama wartal 2022 ini tidak ada terjadi kecelakaan penerbangan. Sampai saat ini belum ada. Mudah-mudahan karena kita sudah mendekati Desember ya Pak ya. Kan biasanya kalau lihat yang kemarin-kemarin, kalau udah awal tahun aja itu udah ada berita yang tidak enak didengar gitu. Mudah-mudahan 2022 berakhir manis tanpa benar-benar zero accident, air accident. Kemudian 2023 juga dimulainya dengan zero accident, bahkan throughout 2023. Mudah-mudahan seperti itu. Harapan kami seperti itulah. Oke. Karena hari ini kita tahu semua bahwa bisnis penerbangan mulai agak menggeliat selama hampir kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun di terkena pandemi COVID, bukan hanya bisnis penerbangan aja, semuanya juga akan merasakan dampak daripada pandemi COVID. Dan sekarang ini lagi menanjak untuk rebound ya. Untuk rebound khususnya kemitraan di Angkasa Pura, ada maskapai, tenan-tenan yang ada, kargo. Ini semuanya lagi menggeliat naik. Iya, apa istilahnya? Recover, stronger, recovery stronger. Oke, oke. Ini kan salah satu industri yang sangat kena dampaknya nih pada saat pandemi kan penerbangan. Ya, karena semuanya collapse. Malah mungkin ada berapa masa tuh yang tutup kali? Sempat nggak Pak tutup? Pada saat pandemi tahun pertama, Alhamdulillah bandara kita ini, bandara Makassar ini di Sultan Hasanuddin mempunyai letak geografis yang sangat menguntungkan. Karena merupakan bandara hub Indonesia bagian timur ya, Indonesia bagian timur. Jadi kita tidak pernah tutup walaupun jumlah pengguna jasanya atau penumpang ini sangat sedikit. Bahkan sehari itu cuma 100-200 orang yang... Sepanjang pandemi? Sepanjang pandemi. Pada saat delta mungkin, delta lagi tinggi-tingginya. Itu masih beroperasi ya? Masih beroperasi kita. Masih beroperasi. Kita tidak pernah tutup 100%, tidak pernah. Kita hanya membatasi, melayani ketika ada penerbangan yang bersifat charter ataupun unscheduled yang akan mengangkut biasanya tenaga medis, tentara, dan lain-lainnya. Oh, tapi komersil memang nggak ada waktu itu? Komersil, pesawat-pesawat komersil tadi digunakan untuk itu. Digunakan untuk itu. Iya, tapi tujuannya untuk ini. Jadi bukan penumpang yang punya tujuan di luar dari itu. Jadi mengangkut nakes, kemudian tenaga aparat gitu ya Pak. Aparat, Pak. Oke. Udah kebayang saya Pak ya, bandara kayak apa tuh? Coba bayangin. Bandara seluas 51.000 meter pasir ini. Orangnya cuma berapa? Orangnya cuma ada 100 dan jam tertentu lagi gitu kan. 100 itu tidak sepanjang 24 jam. Alhamdulillah kan bandara kita termasuk bandara yang sibuk ya. Jadi bandara kita ini dibuka 24 jam operating hours-nya. Oke. Dibandingin bandara-bandara yang lain hanya paling 12 jam, 13 jam, ataupun bahkan ada yang di bawah 12 jam. Yang 24 operating hours itu because of kita hub untuk Indonesia Timur, itu alasannya? Ya, betul. Karena kalau kita tidak buka 24 jam, ini bandara-bandara yang di Papua, bandara yang di daerah Ambon, ini tidak punya connecting ini nantinya. Nah, akhirnya karena kita sebagai hub-nya ya, hub-nya di Indonesia Timur ini, khususnya di Makassar, nah itu kita buka 24 jam agar bandara-bandara lainnya yang menjadi penunjang ini juga ikut tumbuh. Oke. Berarti selama masa pandemi yang hidup itu kargo ya Pak? Kargo. Kargo kita meningkat hampir 200 persen waktu itu. Wow. Jadi di satu sisi komersil turun, tetapi kargo justru meningkat 200 persen. Betul. Itu kebanyakan apa Pak Mosli? Kebanyakan sekarang banyak barang-barang e-commerce ya, dan kemudian marine product. Kenapa meningkat kargo kita waktu masa pandemi COVID? Karena maskapai atau airlines ini merubah fungsi penerbangan komersial yang biasanya digunakan untuk mengangkut penumpang, itu dirubah menjadi mengangkut kargo. Nah, yang perlu dicatmati sebenarnya kok bisa itu ya, kok bisa berarti ada demand kargo yang cukup tinggi di Makassar ini. Nah, sekarang pesawat-pesawatnya sudah digunakan lagi untuk penumpang komersial ya, untuk mengangkut manusia. Ini kargo kita juga mengalami penurunan, tapi kok di masa pandemi bisa. Artinya sebenarnya sesungguhnya ini demand untuk kargo di Makassar ini, ataupun di, ya untuk seluruh wilayah Sulawesi dan Timur ya, Timur ini cukup tinggi. Nah, harusnya ini bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha kargo-kargo kita yang ada di Makassar ini. Tadi Bapak bilang kan, pada saat pandemi, rate komersial turun, tetapi rate kargo naik. Begitu pandemi melandai, rate kargo turun, komersial naik. Itu mungkin dampak karena pandemi ya Pak, orang nggak bisa kemana-mana, jadi semuanya, wah suami saya aja tuh setiap hari, berapa kali ketok-ketok tuh, apa, COD-COD. Itu kali yang bikin naik ya Pak ya. Berarti secara domestik pergerakan ekonomi dengan adanya online market itu, yang platform market itu, online market itu yang mendongkrak naiknya ini. Tetapi begitu, apa, keran orang traveling dibuka, itu orang jadi bisa lebih senang kalau dilihat langsung gitu. Langsung beli belanja ke Singapura, itu kan yang biasanya pakai COD. Biasanya COD-COD. Tapi, gini Pak, berarti masih dikuasai domestik. Potensi ekspor melalui, pakai kargo gimana? Potensi ekspor dari Sulsel ini cukup tinggi ya. Karena ekspor kita, khususnya untuk marine product ya, marine product itu masih ke bagian besar melalui Jakarta dan Denpasar ya. Kami sudah pernah coba dengan Pak Gubernur dan Kepala Dinas Perdagangan waktu itu, sudah kita buka penerbangan kargo langsung dari Makassar menuju Singapura dan Makassar menuju Hong Kong. Namun, sampai saat ini hanya terbang beberapa saat saja, terkendala dengan supply yang akan kita kirim. Jadi, untuk sementara, kelihatannya kita hentikan dulu untuk penerbangan tersebut. Bukan kami yang menghentikan, tapi dari maskapai dan para pelaku usaha kargo. Kalau kami kan operator bandara saja. Oke, saya cuma ingin mengerti nih kejadiannya. Jadi dulu, kargo itu harus ke Jakarta dulu. Dan ke? Sampai saat ini? Dulu, dulu sebelum yang Bapak pernah coba langsung. Ke Jakarta dan? Dan Denpasar. Dan Denpasar. Kemudian sempat karena usaha yang dilakukan, approach yang dilakukan sehingga tidak melalui Jakarta dan Denpasarai bisa langsung ke negara tujuan. Tujuan Singapura dan Hong Kong waktu itu. Singapura dan Hong Kong. Itu berlangsung berapa lama, Pak? Yang langsung direct. Yang langsung direct sempat ada tujuh flight dari Garuda menuju Hong Kong. Ya, menuju Hong Kong. Sedangkan dari yang menuju Singapura itu hampir dua bulan lah. Marine Products dan yang satu? Marine Products lebih banyak ke GA General Cargo itu. Oh, General Cargo. Kemudian kembali lagi ke Jakarta atau supply yang dari sini turun? Supply yang dari, kelihatannya supply yang dari Makassarnya yang agak tersendam. Sayang banget ya, Pak. Padahal kan hasil laut kita nggak pernah berkurang, Pak. Karena kalau cargo itu kan, apa ya, spesifikasi dari produknya ini ketat. Kalau ke luar negeri, misalkan ikan yang boleh diekspor ukurannya sekian-sekian, nah kurang sedikit. Nah, itu udah nggak mau. Terus cacat sedikit ikannya tuh nggak mau juga mereka. Nah, ini yang perlu dipersiapkan dari para pelaku usaha cargo yang ada di Makassar. Malah saya dengar katanya pasar Cina itu pada saat pandemi mereka tuh timbul kesadaran baru bahwa mereka harus mengkonsumsi seafood yang hidup. Bukan yang mati. Dan itu mostly datangnya dari Indonesia, Pak. Sampai saat ini penerbangan cargo Cengkareng khususnya Cengkareng, Shanghai, itu luar biasa. Dan berebut pengiriman cargo menuju Shanghai. Nah, salah satunya adalah suppliernya adalah di Makassar ini. Nah, Makassar. Namun kalau untuk satu pesawat, Makassar ini sendiri kagak sanggup untuk ngisi itu. Makanya harus lewat Jakarta atau lewat Denpasar dicampur dengan para pengusaha lokal lainnya. Apa usaha yang, approach yang dilakukan oleh Angkasa Pura dengan pihak-pihak yang terkait ini agar kembali lagi bisa merespon international market itu sehingga? Approach yang kami usahakan kepada teman-teman untuk meningkatkan permasalahan cargo ini. Bahkan kami sampai memberikan diskon untuk pesawat landing maupun parkir itu kita free-kan. Supaya terjadi keringanan biaya produksi bagi teman-teman pelaku usaha cargo. Sehingga cargo yang dijualnya misalkan ikan per kilonya bisa jauh lebih murah. Ataupun mempunyai keuntungan buat para pelaku usaha cargo khususnya nelayan dan lain-lainnya ini bisa mempunyai margin yang cukup lah. Nah, itu salah satu insentif yang diberikan Angkasa Pura kepada para pelaku usaha cargo khususnya yang bersifat charter flight ya. Charter flight itu kita lakukan pemberian diskon. Ada nggak efek dari itu? Ya, waktu dua bulan kemarin sempat ada. Ya, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman pelaku cargo itu. Cuma kesinambungannya, kontinunitasnya ini yang perlu dikaji ulang. Apa sebabnya? Evaluasi bersama oleh dinas perdagangan, provinsi, terus sama kantor karantina ikan di bandara, ya bahkan di provinsi juga ada karantina ikan. Nah, ini ditanyakan sama teman-teman pelaku usaha cargo-nya. Apa sih penyebabnya kok nggak jalan lagi? Ya, Bapak tadi sudah menyebutkan stakeholders ya. Dari ada karantina ini, kemudian ada dinas perdagangan. Apakah sudah ada usaha semua stakeholders ini ketemu, kemudian bersama-sama untuk mencari jalan keluar solusi, biar teman-teman kita ini terus-menerus bisa produksi sesuai standar yang diinginkan oleh international market? Sampai saat ini, karena kemarin waktu usaha cargo seperti itu, waktu masa pandemi COVID-19 memang penerbangan lagi sepi. Nah, saat ini kan penerbangan secara komersial, khususnya penumpang ya, penerbangan yang penumpang ini lagi rebound, mulai rebound. Jadi, ya aktivitas kami agak terbatas, jadi belum sempat untuk melakukan konsolidasi lah bersama teman-teman, untuk melakukan evaluasi ini. PR, Pak ya? Ya, tapi pasnya kalau ada dinas perdagangan, nah, dinas perdagangan yang harus melakukan evaluasi terkait kontinuitas atau kelanjutan daripada ekspor kargo kita yang ke luar negeri, direct langsung dari Makassar ini. Oke, nah, kan sekarang udah buka international flight langsung ya Pak? Sudah, sudah. Ke Singapur dan? Singapur, Malaysia, Jeddah, dan Madinah. Oh, itu sejak kapan Pak? Baru dua bulan, tiga bulan ini, khususnya yang Jeddah, Madinah ini didominasi untuk penerbangan umroh. Tapi kalau yang Singapur dan Malaysia, ini dilakukan penerbangan komersial biasa, umum lah. Padahal kan kalau kita ke airport, lihatnya tuh masih berantakan ya Pak, apalagi pada saat kita landing, itu ke tempat parkirnya tuh lumayan, ya bukan jauh sih, bukan jauh, tapi rada-rada ribet juga gitu. Udah gitu tidak memadailah mobil parkir di situ, parkirannya masih, yang di gedung sudah oke. Saya pernah coba di situ, saya pernah coba berangkat ke Surabaya cuman satu hari, satu malam, saya taruh mobil di situ, terus balik lagi, ternyata bayar parkirnya lebih murah Pak, daripada harus pakai, apa tuh, ojol, mulak balik. Iya, iya. Karena standar pebayar parkir di kita per hari itu, kalau nginap, kalau tidak salah ya, itu 50 ribu deh, kalau nginap, per hari? Per hari. Saya waktu itu bayarnya 100, oh iya per hari benar. Per hari kan. Bukan satu malam ya. Jadi udah ganti tanggal. Betul, kena dua hari. Oke, jadi kalau penumpang yang punya flight, dalam satu hari bolak balik itu, return on the same day, sebaiknya, lebih baik tuh taruh inapin di parkir aja. Iya, udah gitu, gak kena, gak kena hujan, gak kena panas, mobil lebih safe, ya kan itu lah. Itu pembangunan terminal udah berapa lama berlangsung Pak? Pembangunan terminal, yang tambahan. Ya, dari tahun 2019 ya, 2019 ini, sampai saat ini, memang terhenti, karena masa pandemi covid ini, kita, khususnya angkasa pura, sangat terdampak terhadap bisnisnya ya, terkait pandemi covid, sehingga, mempunyai kendala terkait finansial, ya finansial, oleh karena itu, dihentikan dulu. Dan akan kita mulai lagi di tahun 2023, Januari. Januari, ini sudah, sudah tinggal sebulan lagi, dua bulan lagi. Iya, udah pada gak sabar ya Pak. Betul. Cuma satu nih Pak, saya jeritan, saya mau wakili teman-teman yang, suka, bolak-balik ya, di bandara itu, satu yang paling gak enak, kalau kita gak ada bagasi, it's okay. Tapi kalau ada bagasi Pak, begitu tiba, barangnya banyak, troli ya Pak, rodanya, kayak, bentuknya udah bukan bulan lagi, saya gak tahu, segi lima, pasti berapa tuh. Ada upaya gak sih Pak, benerin itu? Setiap saat, kita lakukan perbaikan, ya. troli-troli, yang bannya agak bunyi-bunyi, itu kita ganti. Namun, troli kita ini ada 1.600 troli. Ya, jadi baru kita ganti yang 50, sudah rusak lagi. Karena, kenapa faktor rusaknya? Karena sekarang jarak, antara terminal, menuju parkiran itu kan cukup jauh. Dan jalannya bampi begitu ya. Bampi. Jadi itu faktor yang, faktor yang ini, ya. Tapi tetap, ini menjadi masukan buat kami, masukan buat kami, akan kita perbaiki, terkait dengan, layanan khususnya troli. Tapi, secara jumlah, dengan dibandingkan, jumlah penumpang kita, kita sudah tercukupi. Karena permasalahannya saat ini adalah, jarak antara terminal keberangkatan, dan parkiran, khususnya yang ke gedung parkir, itu kan cukup jauh. Jauh-jauh. jalan terseok-seok dengan suaranya, yang lumayan rame. Dan itu, barang sampai tumpah-tumpah gitu loh. Dan saya bukan cuma saya aja, apalagi ibu rempong kan pak, bawa barang banyak gitu. Anak empat. Saya bilang, ini mana manajernya, ini mana? Oh, ketemu sekarang. Kita curhat deh, sesi ibu-ibu curhat. Yang barangnya saya curhat kemarin tuh, dengerin bapak sendiri bilang kan. Jadi perhatian, janjinya. Oke. Kalau lihat pencapaian pak, dari, bapak kan udah lumayan lama ya di sini ya? Hampir 5 tahun. Dan bapak tadi sempat curcol juga sih sama saya. Dia bilang, bu Ida itu biasanya gak normal loh. Satu GM itu ditempatkan segitu lama. Saya bilang, mungkin karena bandaranya belum selesai-selesai, atau mungkin orang Makassar suka sama bapak. Tapi pandangan dari bapak sendiri gimana tuh 5 tahun pak? Ya, 5 tahun di Makassar, kalau saya sih jalaninnya enjoy aja ya. Dan saya juga cocok dengan teman-teman di Makassar, khususnya tentang kuliner ya. Tapi kalau untuk pekerjaan, ya mungkin manajemen masih memandang, ya saya masih dibutuhkan di Makassar ya. Terutama untuk melakukan penyelesaian daripada proyek ini. Ya proyek ini memang sempat tertunda, dan akan dilakukan pembangunan kembali di Januari 2023 ini. Oke, jadi 5 tahun gak apa-apa ya pak? Makan ikang aja terus pak. Biar sehat. Tapi ikan yang hidup pak, pilihnya. Kita mau kayak orang di Shanghai kan? Orang Shanghai pesan ikan hidup dari Indonesia. Kita makan ikan mati pak, yang udah kasih formal ini. Gimana dong? Kalau di Makassar ini ikan mati baru sekali matinya. Kalau yang di Jakarta matinya itu udah 5 kali. Wah untung kita jadi orang di Jakarta. Kalian yang tinggal di Jakarta, silahkan dirasalkan dirasalkan formalin. Ini perlu diverifikasi lagi ulang ya pak. Tapi setahu saya begitu lho pak. Saya punya temen yang pengusaha, dia eksportir ikan. Terus dia keliling nih di seluruh pasar yang ada di Makassar. Dia bilang, Lho semuanya pakai formalin. Saya tanya kenapa? Dia bilang karena biaya formalin lebih murah daripada beli es. Jadi si nelayan itu rugi pak kalau beli es. Ini juga masukanlah dari pemerintah kita undang. Besok-besok siapa tuh yang terbicara tentang ini ya. Nanti seluruh penduduk Indonesia, rasa-rasa bukan lagi generasi micin, tapi generasi formalin nanti apa ya. Kalau kecantikannya formalin sih, seneng aja saya pak awet gitu cantiknya. Tapi kalau menurut saya, kalau misalkan formalin lebih murah daripada es, karena nelayan itu beli batu es. Kenapa tidak disediakan kayak cold storage? Cold storage itu ruangan pendingin. Ruangan pendingin yang bisa berbentuk kontainer-kontainer yang disediakan oleh pemerintah, sehingga nelayan tidak membeli lagi, tinggal titip di situ aja. Mungkin jauh lebih murah. Nah, ini masukannya Bapak harap didengar. Mudah-mudahan lah kirim nanti. Link podcast ke dinas terkait, supaya ini menjadi masukan ya pak ya. Mungkin ya, tapi analisa saya, bukan kapasitasnya di bidang perikanan, kalau di penerbangan. Seandainya ikan-ikan itu, semuanya dikasih di angkasa pura, begitu pasti jalan keluarnya ya pak? Kalau di tempat kita sudah ada. Jadi ada apa namanya, cold storage yang mini, ya tidak cold storage, tapi berumpa freezer yang besar-besar, sehingga, ya kalau dibandingkan beli batu es, jauh lebih murah. Karena kalau batu es kan, mencair sedikit harus ditambah, mencair sedikit harus ditambah. Mendingan cold storage. Cold storage sekalian, kalau menurut saya. Nah, kalau saya lihat di pelabuhan mana ya, pelabuhan yang dekat bandara itu, sudah ada itu cold storage. 5 tahun sudah cukup sebenarnya Bapak menilai, mengevaluasi kinerja daripada para karyawan di angkasa pura. Apa tantangan terbesar Bapak selama 5 tahun ini? Ya, kalau 5 tahun ini, tantangan terbesarnya, apalagi diikuti dengan pandemi COVID-19 ya kan. Ini merupakan suatu effort yang luar biasa untuk meningkatkan kinerja, di mana kondisi perusahaan kami juga terganggu dengan finansial. Namun, tuntutan layanan tidak bisa diturunkan. Bahkan harus ditingkatkan dengan adanya new normal ini. Sesuatu yang luar biasa menurut saya. Nah, ini perlu kebijakan yang wise terhadap karyawan. Sempat juga kita melakukan pengurangan pegawai di masa-masa pandemi COVID-19 itu karena memang tuntutan daripada kondisi perusahaan. Berapa persen Pak yang di interminate? Di interminate itu sekitar 160-an. Karena memang sudah tidak kuat, kita sudah sungguh merugi. Namun, akan kita utamakan lagi nanti ketika perusahaan ini sudah ribon. Namun, untuk meningkatkan kinerja itu, kita lakukan pendekatan secara kekeluargaan, ngobrol dengan teman-teman, permasalahannya seperti apa. Menurut saya sih, teman-teman di Makassar ini yang penting bisa diajak ngobrol, ngopi, itu lebih dapat lah dibandingin kalau kita di ruangan secara kedinasan dengan teman-teman. Saya, ini nanti saya dibilangnya bawel lagi kalau saya curhat lagi mengenai suasana di bandara itu. Tapi kalau kita nanya langsung aja deh sama yang punya bandara, Kasapura. Tadi selain yang troli bermasalah itu, masalah apa lagi yang Bapak lihat bisa di-improve di area terminal situ, Pak? Kalau dalam masa pembangunan proyek ini, saya tidak bisa berbicara banyak untuk melakukan improve, karena memang luasan areanya yang terbatas. Kenapa luasan area terbatas? Bandara kita ini, yang saat ini, yang existing ini, itu hanya untuk penumpang di angka 5 juta per tahun. Sedangkan bandara kita pada saat tahun 2019, penumpangnya sudah 13.500.000. Kapasitas 5 juta, yang ada kenyataannya 13.500.000. 400 persen. Sudah 3.000. Makanya kita lakukan pembangunan. Nah, ternyata pembangunannya belum selesai, terjadi pada mi-covid, ada penundaan. Nah, penumpang alhamdulillah itu turun juga waktu itu. Dari 13 menjadi 5 juta kembali, berarti kami tidak perlu bangun cukup. Tapi saat ini, kami lihat trennya sudah mulai terjadi kenaikan. Kemarin di bulan Agustus, jumlah penumpang kami sudah 9 juta. Nah, oleh karena itu... Jadi, kenaikannya sudah hampir 100 persen. Dari kapasitas. Dari kapasitas. Tapi kalau bandara baru terbangun, kapasitas jadi berapa, Pak? Jadi 15 juta. 15 juta. Dengan increase rate jumlah pesawat yang ini ya, armada yang bisa landing. parking dan take-off di situ. Dan kemarin kan sudah kita tambahkan dari pada kapasitas parking pesawatnya di bandara baru, yang nantinya hanya... yang saat ini menggunakan 6 garbar rata, nanti ketika bandara baru jadi, atau terminal barunya jadi, itu menjadi 12. Dan misalkan kita turun dari pesawat, menuju ke ruang kedatangan, kan biasanya lewat tangga, kalau eskalatornya berfungsi... Sering nggak berfungsi, Pak? Nah, kalau nggak berfungsi, itu lagi masa perbaikan. Nah, itu kita sudah antisipasi. Ada yang manual, lewat tangga ada lift-nya. Oh, lift-nya sebelah mana? Ada bersebelahan. Nah, itu banyak yang biasanya nggak... Mungkin perlu Sainese. Saya mau terbang lagi nih, Pak, ke Bali. Insya Allah tanggal 30. Sainese itu bisa ada nggak tanggal 30? Bisa secepat itu nggak, Pak? Sainese ini pasti ada, cuman tadi mungkin letaknya yang lagi. Harus eye-catching. Iya, eye-catching. Kita lihat deh, nanti saya foto sama Pak JN nih, tanggal 30 saya terbang lagi. Insya Allah, Pak, belum ada nih, belum kelihatan. enggak eye-catching. Semuanya sudah kita antisipasi. Eskalator rusak atau dalam masa perbaikan, pemeliharaan, menggunakan manual tangga dan dengan lift. Kebersihan. Kebersihan, oke. Oke ya. Kebersihan. Toilet, Pak, toilet. Toilet. Kalau kami, kami gini, punya pola pemeriksaan toilet itu kepada staff-staff kami, khususnya untuk airport duty manajer yang dinis itu untuk 2 jam sekali laporan ke saya terkait toilet. Artinya, bahwa manajemen ini concern dengan toilet. Nah, kalau toilet yang di dalam, itu jauh lebih, lebih baik lah dibandingkan yang di luar. Bukan di luarnya, ini jelek. Karena di luar ini kan pusatnya interaksi bagi yang penumpang mau berangkat, yang ngantar, mengantar, bahkan yang tidak mengantar pun mereka pada duduk-duduk dan menggunakan toilet yang sama itu. ini yang jadi masalah kami yang sering kecolongan kami ketika toilet itu kotor, difoto orang, viral. Padahal, sesaat-sesaat aja. Oke. Tapi ya, karena namanya pelayanan kan kita butuh selalu feedback ya, Pak. Betul. Ada nggak sih sistem yang diciptakan oleh Angkasa Purang untuk misalnya mereka menerima sincere feedback dari para penumpang gitu. Itu lewat channel apa, Pak? Selain, saya nggak maulah foto itu terus masukin viral gitu kan. Nggak mau. Harus ada channel yang proper, yang Bapak bisa langsung lihat. Oh, iya. Ini keluhannya apa. Jadi kita, kalau untuk di toilet, kita punya tab ya yang biasanya dinempel di dinding. Nah, itu para customer kita akan menilai yang gambar senyum itu. Bisa menggambar daripada pertama itu bisa memilih layanannya seperti apa. Yang kedua, kita punya call center 172. Nah, ini keluh kesah daripada penumpang bisa disampaikan ke sana. Nah, itu nanti kita bisa buka call center apa sih permasalahan yang menjadi perhatian oleh masyarakat atau pengguna jasa di Makassar ini. Iya, kan? Kalau dari sisi penumpang nih, Pak, ya. Dari kacamata penumpang kan itu standar lah di mana-mana. Kan mereka maunya bersih, kemudian wangi. Kemudian staff yang melayani juga nggak jutek gitu. Udah kita susah bayar tiketnya, dilayani jutek. Mana delay pula kan? Nggak dikasih kompensasi. Nggak ada kompensasi lagi. Lapar pula. Mesti belanja lagi. Jadi kan merana banget nih para penumpang. Jadi Pak GM ya nggak apa-apa lah. Kita kali ini momen susah-susah loh dapat Pak GM dulu. Jadi sekalian aja ditumpahin semua di sini. Nggak apa-apa ya Pak wanya dia. Ini apa tanggung jawab bukan tanggung jawab ya resiko sebagai GM Bandar Udara. Karena GM Bandar Udara itu kan membawahi bukan membawahi sebenarnya kan koordinat sebagai koordinator saja dari maskapai tenang terus para ground handling terus para vendor-vendor kebersihan. jadi kalau mereka jelek ya kena saya juga itu. Padahal dia nggak tahu kalau itu maskapai sebenarnya. Tadi kan saya ngeluk. Itu kalau saya nggak bisa turun tangga minta tolong mukanya jutek. Saya pikir orangnya Bapak ternyata orang maskapai. Biasanya teman-teman maskapai. Teman-teman maskapai. Jadi saya tahu kalau lain kali mau ngasih feedback kemana. Nah oke saya dikasih CV tadi sama teman-teman dikasih lihat nih Bapak dulu ternyata tamatan PLP apa? PLP Curug. Itu kan sekolah penerbang ya Pak? Betul. Jadi Bapak belajar penerbang? Dulu cita-citanya jadi pilot tapi tidak lulus ya akhirnya saya mengambil teknik. Oh jadi di Curug itu ada jurusan yang memang jurusan teknik jurusan penerbang terus pengatur pesawat udara jadi setelah lulus di PLP Curug di mana ya di Tangerang waktu itu di Tangerang kami masuk penerbangan masuk teknik teknik bandar udara nah terus ya enaknya lulusan Curug itu tidak nyari kerjaan karena waktu itu masih merupakan apa ya ikatan dinas sama kementerian perhubungan kalau sekarang? Sekarang kayaknya ada yang yang suadaya ada yang ikatan dinas tapi terbatas itu oke kenapa kenapa bapak tertarik masuk ke Curug pengen jadi pilot dulu kalau apa yang memotivasi bapak ada ada ini enggak ada ada sosok yang bapak kagumi kemudian di dunia penerbangan atau ada motivasi lain enggak kalau saya cuma melihat pesawat sebesar itu bisa terbang hebat juga cuman-cuman gitu aja itu dari umur berapa itu? mulai kecil karena rumah saya itu kan di daerah Jakarta Timur ya daerah Timur dulu waktu saya kecil-kecil itu ya area itu merupakan area perlintasan untuk pesawat untuk berangkat maupun untuk turun jadi hebat juga jadi bapak ini dari kecil hidupnya sudah dengan suara pesawat landing take off jadi kebayang gitu seru juga bisa nerembangin besi besar itu bisa terbang akhirnya masuk bagian teknik ya alhamdulillah mungkin rezekinya di teknik sehingga waktu itu kerja di daerah Pekanbaru di bandara akhirnya bisa masuk di Anggasa Pura akhirnya bisa menjadi general manager ya mungkin ini jalan sudah jalannya seperti itu mungkin memang bapak lebih cocok ngurus ngurus bandara ini airport ya tapi sebelum ke Makassar kan bapak sudah keliling-keliling juga kan sudah pertama penempatan saya itu di Banjarmasin Banjarmasin terus kebalikpapan kemudian ke Jakarta kemudian saya jadi GM pertama itu di Kupang Kupang di bandara L Tari Kupang terus kemudian jadi GM lagi di bandara Banjarmasin kembali ke Banjarmasin setelah itu baru masuk Makassar berarti selama 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 jabatan sebagai GM ini yang paling besar bandara yang paling besar yang paling rame yang beraneka ragam dan dinamis dan paling lama pula jangan pindah dulu lho pak selesai dulu kata bapak enak di lho enggak enak di gue insyaallah selesai aman kalau 2023 mulai ini pak januari targetnya selesai kapan kalau target tetap di 2024 karena memang apa udah rencananya atau schedule pembangunannya seperti itu namun untuk membangun bandara yang lamanya untuk menjadi bagus atau istilahnya di beautifikasi mau enggak mau kan bandara yang barunya dipakai dulu oh jadi baru selesai pindah baru kemudian yang lama di renovasi supaya interiornya matching dengan yang baru jangan enggak nyambung iya nanti komplain lagi kemudian kira-kira hambatannya di mana dengan melakukan switch itu secara operasional pasti akan mengganggu kenyamanan daripada pengguna jasa makanya pada kesempatan kali ini saya menghimbau kepada teman-teman para pengguna jasa bandar udara ya pertama mohon maklum karena karena pembangunan bandara kenyamanan bandara agak berkurang bukannya kita niat untuk mengurangi kenyamanan tidak kita semaksimal mungkin untuk memberikan rasa nyaman aman tetap sama dengan tidak adanya pembangunan bandar udara karena kondisi daripada area bandara ini cukup rumit nantinya di bulan-bulan April ini akan terasa jauh lebih rumit lagi karena akan dilakukan bandara barunya dipakai setengah oh jadi April sudah bisa dipakai bandara barunya rencananya mungkin April akan ada penggunaan setengah sebagian sebagian tapi fullnya nanti di bulan Oktober jadi sebagian yang baru digunakan yang lama kita perbaiki atau kita renovasi sampai nanti full di Oktober semuanya yang lama itu kita renovasi nah ini kan perlu pengaturan pengaturan flow penumpang pengaturan flow barang dan lain-lainnya ini cukup rumit menurut saya nantinya tapi kan pasti sudah ada strategic planning untuk mengantisipasi itu kan Pak ya timnya Bapak kan pasti nanti akan ada sosialisasi terkait dengan flow kendaraan dan penumpang yang akan berangkat maupun yang akan datang di bandara kita saya cuman kemarin lihat acara G20 Pak saya bilang wah kebayang nih kalau ini acara ada di Makassar ya saya juga seneng tuh kalau misalkan acaranya ada di Makassar bandara saya jadi bagus tuh pasti semuanya dibenerin ya Pak untuk menyambut tamu-tamu itu bahkan G20 itu bukannya dibenerin kita membangun baru apa istilahnya terminal VIP khusus khusus untuk para kepala negara itu seneng banget tapi memang kan Bali itu kan ya namanya jendelanya Indonesia ya itu menjadi suatu daya tarik tersendiri baik dari struktur alamnya kemudian ada event yang mendunia ini juga suatu promosi yang luar biasa tentang Bali terutama di masa pasca pandemi covid ini yang tadinya mereka takut-takut datang ke Bali ya sekarang insya Allah dengan adanya G20 ini secara promosi Bali ini akan jauh lebih baik lah jadi kalau melihat acara kemeriahan G20 kemarin di Bali itu apa api keterkaitannya dengan itu keterlibatannya ya kita kan salah satu bandara penunjang ya penunjang untuk kegiatan G20 ada Semarang ada Balikpapan ada Surabaya karena waktu diperhitungkan itu bahwa parkir pesawat di Denpasar itu tidak cukup sehingga diperlukan bandara-bandara penunjang yang selebihnya itu akan diparkirkan di Semarang di Surabaya dan di Lombok nah kita juga terkebagian namun karena ada beberapa kepala negara yang 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 membatalkan penerbangannya bukan membatalkan kedatangannya yang tadinya rencananya mereka bawa dua pesawat cuma satu pesawat sehingga Makassar ini tidak kebagian tempat parkir untuk ke G20 tapi kita secara secara ketentuan kita sebagai bandara penunjang sudah siap semuanya oh jadi kemarin tidak kebagian tidak kebagian tapi semuanya sudah kita siapkan kalau nanti dia datang parkirnya disini disini-sini itu sudah disiapkan yang kebagian yang kebagian Lombok Surabaya dan Balikpapan karena jarak tempuh dari Bali ke mana ke Surabaya dan Lombok kan jauh lebih dekat ke Balikpapan lebih dekat dibandingkan ke Makassar oh Bali Balikpapan berapa jam balik satu jam kalau kalau pesawat kalau ke kita kan satu jam 20 20 menit oke jadi mungkin segi keamanan dari kepala negara kalau misalkan terjadi sesuatu kan evakuasinya lebih cepat kalau ke Makassar ini lebih jauh oke nah kalau mau kita dengarkan nih harapannya suara-suara dari Bapak juga sendiri misalnya kepada pemerintah apa harapan Bapak terhadap pemerintah terkait dengan support yang Bapak butuhkan untuk pelayanan dan manajemen secara komprehensif gitu jadi kalau harapan kami sebagai pengelola bandar udara pengelola bandara kita nantinya kan bandara ini akan menjadi tiga kali lipatnya lebih besar lebih besar yang daripada existing kalau dengan jumlah penumpang saat ini pastinya kami juga akan mengalami kerugian nah untuk mengisi penumpang menjadi 15 juta ini peran angkasa pura sendiri tidak bisa nah ini harus dibantu oleh peran pemerintah daerah misalkan pemerintah daerah harus membuat apa ya destinasi-destinasi baru baik itu para wisata ataupun untuk apa bisnis infrastruktur nah ini harus sama-sama kita berkembang kalau tanpa dibantu oleh pemerintah oleh kemajuan pemerintah kami rasa bandara kita nanti ya kayak up ya bandara besar tapi penumpangnya gak ada jangan sampai lah jangan sampai tapi kalau saya proyeksikan nih kayaknya enggak lah itu pasti akan insya Allah akan itu makanya saya bilang keuntungan daripada Makassar ini letak geografis karena bandara kita merupakan bandara hub tapi kalau hanya mengandalkan sebagai bandara hub pastinya proses untuk pemenuhan penumpang menjadi 15 juta itu kan cukup lama nah ini harus dibantu oleh peran pemerintah daerah untuk membuat destinasi-destinasi baru baik itu para wisata maupun bisnis dan lain-lainnya kan kita punya Toraja terus apalagi Maros terus banyak lah Pak situs-situs yang wisata itu yang bira menjadi daya tarik ini harusnya sih penumpangnya lebih banyak dengan pertambahan luasan promosi promosi yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah yang kedua adalah akses dan infrastruktur kemudian kemudian kemudahan fasilitas fasilitas misalkan hotel dan lain-lainnya disana nah ini perlu dipersiapkan karena kalau sekarang ini kita menuju bila aja dari Makassar kalau gak salah sampai 4 jam 5 jam Toraja Pak dia hampir 10 saya aja kalau seneng banget ke Toraja sebenarnya tapi membayangkan duduk di bus selama itu belum lagi singgah-singgahnya kayaknya wah ntar dulu deh mungkin bagus kalau lebih banyak bener banget kesana ya Pak kemarin Pak Gubernur sudah membuka penerbangan Toraja Makassar walaupun belum setiap hari tapi udah ada seminggu 3 kali nah ini merupakan subsidi dari pemerintah daerah maksudnya subsidinya begini pesawat ATR yang terbang kesana misalkan penuhnya itu pesawat 60 sit misalkan terisi 40 sit yang 25 sitnya ini pemerintah daerah yang bayar tidak semuanya disubsidi tapi kekurangannya saja yang disubsidi nah alhamdulillah sekarang ini yang tujuan Toraja ini yang saya dengar dari Pak Gubernur sudah dilepas subsidinya dan akan dipindahkan subsidinya kalau gak salah ke selayar kalau gak salah oh jadi sekarang ada ini juga ke selayar saat ini kan penerbangan selayar terhenti nih nah karena mas kapai merasa rugi dengan jumlah penumpang penumpang yang ada pemerintah daerah yang nantinya akan melakukan subsidi yang saya dapat infonya sih seperti itu oke itu harapan ke pemerintah ya mudah-mudahan nanti komunikasinya dengan pemerintah itu bisa lebih intensif sehingga promosi wisata kemudian juga perbaikan infrastruktur dan struktur sehingga khususnya wisatawan asing mungkin ya Pak ya bisa langsung ke sini apalagi dengan direct flight Malaysia ke Singapura sebenarnya potensi kita sudah cukup luar biasa untuk para wisata pasarnya sebenarnya sudah ada pasar Singapura dan Malaysia dengan adanya penerbangan Malaysia dan Singapura kan sebenarnya sih tinggal memperkenalkan makasarnya aja jadi kita mesti genjok di promosi promosi apalagi dengan digitalisasi kan harusnya itu sudah tidak menjadi kendala ya Pak tinggal membuat konten yang menarik kemudian bisa memancing orang untuk datang ke sini ya mungkin dinas pariwisata yang jauh lebih memahami ya memahami terkait bagaimana promosi daerahnya ya oke nah itu harapan ke pemerintah kalau ke masyarakat kalau ke masyarakat saya harapan saya bagi pengguna jasa bandar udara ya pertama di era new normal ini yang kedua adanya masa pembangunan bandar udara diharapkan yang tadinya berangkat dari rumah menuju bandara sampai di bandara kan ada ketentuannya dua jam sebelumnya kan sebelum itu harus sudah sampai di bandar udara kalau sekarang saya menghimbau kepada masyarakat atau pengguna jasa jangan dua jam tapi tiga jam karena disana harus ada pelakuan pemeriksaan terkait dengan protokol kesehatan bagi yang tidak yang tidak mempunyai vaksin tiga atau booster itu harus melakukan kegiatan misalkan PCR nah ini ini perlu waktu itu perlu waktu bahkan kalau tidak melakukan PCR harus melakukan vaksin ketiga karena di bandara kita kita mulai dari hari pertama demi covid sampai sekarang ini kita masih menyediakan fasilitas layanan vaksin gratis oh ada vaksin gratis di bandara ada baik ya untuk yang vaksin booster tiga ini ada booster keempat gak pak sampai saat ini katanya sih baru untuk para tim medis ya iya karena kan kita juga sudah rentang waktu antara booster ketiga dengan booster keempat dengar-dengar mau naik lagi kan rangka covid nih yang kami udah malam bahkan udah sudah Jakarta dan Medan katanya itu ada pengetatan lagi gak yang berubah dari yang sebelumnya prosedur ini pemeriksaan kesehatannya di bandara tidak ada jadi tidak ada malah kita masih masih mendapatkan peraturan yang terakhir ya itu yaitu yang terkait vaksin booster itu dan PCR kalau yang baru menggunakan vaksin dua tapi jujur nih pak ya saya sebagai penumpang karena saya kan ya gak terlalu sering juga tetapi sekali-sekalilah menggunakan apa layanan di bandara itu itu tidak konsisten loh pak pemeriksaannya jadi kadang diperiksa peduli lindunginya kadang saya juga gak diperiksa gitu nah itu gimana bapak melihat itu gak konsisten banget jadi kalau untuk pemeriksaan itu biasanya di teman-teman di apa di absek kami yang biasa kontrol di depan itu kan menggunakan peduli lindungi klik ketika peduli lindunginya sudah oke nah mereka masuk dan akan diperiksa di di apa counter check-in di counter check-in idealnya seperti itu tapi pengalaman pribadi saya sometimes tidak ada pemeriksaan sama sekali bagaimana bapak melihat itu kalau dari kami tetap harus ada pemeriksaan mungkin perlu dicek tuh pak karena saya mengalami sendiri yang di depan nih yang di depan atau yang di counter check-in nih di depan di depan di counter check-in pun enggak 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 selalu tapi khususnya yang paling depan itu ya jalan lengkang kambung aja gak dicek oke itu menjadi masukan buat kami untuk nanti kita cross check karena kita sudah beberapa kali menangkap daripada kegiatan yang calok-calok apa atau mungkin muka saya termasuk wah ini udah booster si atau ada face detector ini sudah booster enggak perlu diperiksa lagi oh iya itu menangkap calok-calok karena area tersebut kan dipantau oleh CCTV jadi jauh lebih mudah kami pengawasannya terutama terkait dengan pemeriksaan yang tidak dilakukan coba deh bapak minta sekali-sekali coba buka CCTV coba berapa jumlah jumlah penumpang penumpang yang tidak dicek nih nanti pulang maaf ya yang bagian itu nanti dapat teguran dari Pak GM nanti diminta dicek mana CCTV-nya karena saya saya sendiri yang mengalami langsung dan itu merupakan kekhawatiran jangan sampai orang yang tidak pernah vaksin tidak booster kemudian dia mungkin mungkin terdiagnosa positif tapi kita sepesawat apalagi di samping duduknya penumpang itu bisa bisa menularkan apa ya Pak penyakit ke yang lain gitu loh tapi kalau sampai dia tidak booster lolos sih menurut saya sih enggak lah karena kan ketika dia melakukan check-in ya kan KTP-nya diminta nah dimasukin KTP-nya itu keluar itu langsung tuh belum booster oh gitu belum booster tapi kalau vaksin ya vaksin itu booster oke vaksin juga booster karena kan anggapannya masyarakat vaksin 1 vaksin 2 yang ketiga enggak dibilang vaksin booster gitu misalnya itu yang terkenalnya dikenalnya seperti itu jadi kalau dia nanya udah booster belum oh itu vaksin yang ketiga jadi dikeluar tuh di counter check-innya Wahyudi dimasukin keluar kalau merkatannya baru vaksin 1 tapi calok-calok yang tadi itu yang membuat surat keterangan nah itu dia kan nah itu udah banyak yang kita tindaklanjuti bahkan sampai ke aparat polisian kita laporin sudah ditindak alhamdulillah saat ini ya jauh berkurang dan bahkan mungkin sudah tidak ada calon-calon ini kalau harapannya Bapak ke manajemen dan karyawan Angkasapura apa kan tadi udah pemerintah kita minta ini sama masyarakat juga kemudian harapannya Bapak sendiri untuk para karyawan ya insan-insan Angkasapura kalau terhadap insan Angkasapura ya kepada teman-teman semuanya ya yang saya cintai ya khususnya wanita dengerin baik-baik khususnya wanita jadi bagi teman-teman buat karyawan ya tetap semangat ya kita bekerja di dalam era pandemi COVID ini yang perlu kita perhatikan bahwa pandemi COVID ini belum selesai ya kita melakukan kegiatan bekerja dengan apa ya new normal yang merupakan sesuatu yang baru buat kita ya pesan saya jangan merasa capek lelah dan patah semangat tetap semangat karena kita yakin dan saya yakin manajemen juga yakin kalau kita tetap bekerja dengan baik dan tetap semangat badai ini pasti berlalu apalagi mendengar curahan hati seperti yang saya sampaikan tadi itu wakil dari para masyarakat loh Pak ada lagi dilanjut apalagi harapannya harapannya itu aja kepada teman-teman ya memang kita sangat terdampak dan mudah-mudahan ke depan dan bukan tidak mungkin karena di tahun saat ini saja kita sudah melakukan kegiatan apa ya rebound ya menuju rebound dari penumpang yang tadinya 5 juta menjadi 9 juta ini juga menjadi luar biasa mudah-mudahan ini membawa kebaikan buat perusahaan sehingga juga memberikan kontribusi lebih bagi karyawan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan oke menarik sekali rasa-rasanya saya masih banyak sekali sih nanyanya jangan protes yang banyak inilah kalau hostnya ibu-ibu ibu-ibu rempong banyak curcolnya tapi saya memang sebenarnya nunggu-nunggu nih saya bilang sama krunya gini pokoknya kalau GMM Kasapura jangan kasih host yang lain harus sama saya terima kasih Mbak Ida saya juga seneng artinya bisa komunikasi dan dapat masukkan seperti ini menjadi introveksi buat kita tujuannya pastinya untuk perbaikan buat kita bersama karena kami cinta Angkasapura kami cinta terminal yang bersih kami cinta airport yang baru mudah-mudahan segera terrealisasi Pak sukses selalu untuk Pak Wahyudi dan seluruh tim Angkasapura jangan pernah patah semangat kata beliau hidup ini semuanya dijalani dengan syukur dan semuanya harus punya prestasi yang kuat untuk membangun negara Indonesia sama-sama demikian terima kasih mudah-mudahan apa yang kami diskusikan banyak memberi manfaat dan masukkan dan banyak tadi pesan-pesan dari Pak Wahyudi baik itu ke pemerintah maupun masyarakat luas mudah-mudahan itu kita bisa sinergikan sama-sama untuk sebuah kesuseksian bersama biar kita senyinya bareng-bareng jangan sendiri karena nanti kalau sendiri jangan kurang gila baik terima kasih sekali lagi Pak Wahyudi semoga banjir sudah surut Bapak sudah harus pulang ke sana saya yakin surut karena dry nasinya cukup bagus cuma debit airnya yang cukup tinggi baik terima kasih sekali lagi wabilahi taufiq wabidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di Ibu Ida podcast selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati